Kita layak merima segala puji, hormat dalam hidup kita senantiasa, tetapi kadangkala kita gagal untuk melakukannya, untuk memuliakan Tuhan. Dalam pergumulan atau masalah tertentu, kadang-kadang situasi itu begitu menekan, begitu mengkhawatirkan, kita kompromi dengan dosa, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sadar itu salah, tetapi mungkin situasi yang membuat kita begitu cemas, khawatir dengan keadaan kita. Kau lah yang bertata, dulu, sekarang, dan salah pahamanya. Raja, ataskalah Raja, namamu besar, termulia. Kau lah yang bertata, dulu, sekarang, dan salah pahamanya. Raja, ataskalah Raja, namamu besar, termulia. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama saudara semua dalam program Resen God. Malam hari ini kita akan bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita persembahkan korban syukur kita, waktu terbaik bagi Tuhan untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Kita percaya dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan ketenangan hati dan misjahtera. Bahkan apapun yang menjadi pergumulanmu, percaya ada kelegaan, ada pertolongan yang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena anugerah Tuhan senantiasa menyediakan kebaikan demi kebaikan. Bahkan ketika kami sedang tidak begitu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ketika hati kami mulai tergoda untuk mulai menjauh darimu, tetapi Tuhan tetap mencari kami, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun. Engkau tidak pernah berhenti mengasih kami. Tuhan senantiasa mengasih kami dan melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kemuliaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami menghampiri tata kasih karuniamu dengan pujian penyembahan kami. Tuhan kiranya bersuka cita atas setiap pujian yang kami naikkan, ucapan syukur yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan. Tuhan juga kiranya berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firmanmu, supaya kami semakin mengerti bagaimana Tuhan begitu mengasih kami, bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kami hari demi hari, semakin sejalan dengan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dia layak menerima segala puji, hormat dalam hidup kita senantiasa. Tetapi kadangkala kita gagal untuk melakukannya, untuk memuliakan Tuhan. Dalam pergumulan atau masalah tertentu, kadang-kadang situasi itu begitu menekan, begitu mengkhawatirkan, kita kompromi dengan dosa. Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sadar itu salah. Tetapi mungkin situasi yang membuat kita begitu cemas, khawatir dengan keadaan kita. Dan akhirnya kita gagal untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita gagal untuk mempertahankan kebenaran. Kita semua tidak sempurna dalam mengikut Tuhan. Hal-hal seperti ini kadangkala pernah terjadi dalam hidup kita. Dan saya yakin kita semua juga bukan orang sempurna di tempat ini. Makanya pasti pernah gagal. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh komitmen dengan Tuhan. Tetapi tetap bisa gagal. Itu berarti menunjukkan kita punya kelemahan. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut, saya ingin mendengar mungkin ada yang mau sharing tentang kegagalan. Bukan cerita sukses ya, kegagalan. Tetap setia dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau cerita? Saya Pak. Ya. Saya punya saudara yang dia rajin beribadah, bahkan dia juga pelayanan. Pelayanan sama seperti saya. Tapi ketika itu dia sempat ngomong ke saya dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa dia melakukan hubungan di luar batas gitu. Sebelum dia menikah sama istrinya yang sekarang. Dan puji Tuhan istrinya yang sekarang gitu. Tapi dia itu lama ngasih taunya. Itu sudah berjalan hampir tiga tahun dia melakukannya. Tapi dia tetap aktif di pelayanan. Dan satu ketika dia akhirnya dia ngaku sama kakak rohaninya sebenarnya. Saya bilang kamu harus ngaku karena supaya kamu dilayani. Kamu akan sia-sia ketika kamu melayani tapi kamu tetap melakukan dosa gitu. Nah dia akhirnya dilayani sama kakak rohaninya juga. Dan sampai. Dan dia bertekad ketika dia sudah melakukan itu dan dia bertekad akan menikah gitu. Di tahun itu juga supaya dia menurut dia dia harus menikah sama si perempuan ini supaya dosanya menurut dia ya. Menurut pandangan dia dosanya terputus. Karena gak akan melakukan dalam arti kan dia kalaupun berhubungan tapi kan dia sudah resmi dan sudah diberkati. Seperti itu sih Pak kasusnya. Tapi tidak ada rasa bersalah tetap pelayanan terus ya. Ya hampir dia akhir ujung-ujungnya dia karena mungkin didesak sama saya juga kan. Kamu harus ngaku gitu. Ketika dia sudah ngaku dan dia stop pelayanannya. Sampai dia menikah. Setelah dia menikah dia mulai pelayanan tapi tetap dilayani. Bukan berarti dimimbar tapi dia melayani di bidang yang berbeda dulu baru di pelayanan yang sebelumnya. Seperti itu Pak. Intinya sebenarnya kejujuran bahwa kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa tidak mentaati firman Tuhan. Kita mesti ada kejujuran tentang hal itu ya. Setelah itu kan ada anugerah. Makanya Tuhan tahu kita gak sempurna. Tuhan tahu kita berbuat dosa. Tuhan tahu kita banyak kesalahan, banyak kegagalan. Tuhan tahu hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi karena Tuhan itu mengasih kita dengan sempurna, dia tetap memberikan anugerah bagi kita. Tetapi bukan berarti membenarkan perbuatan berdosa kita. Anugerah Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mengatasi semua kelemahan dan dosa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, akan muncul namanya rasa bersalah di hati nurani kita. Ketika muncul rasa bersalah, ada orang yang akhirnya cepat mengaku bertobat setelah itu. Tetapi ada yang rasa bersalah itu kan membuat juga rasa malu. Karena dia merasa malu, maka rasa bersalahnya coba ditekan dan dia sembunyikan dosanya. Dia tetap beraktifitas seperti biasanya. Bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Tujuannya supaya tidak ada satu orang pun yang mengetahui dia telah berbuat dosa. Dia sudah jatuh dalam dosa tertentu. Ketika ini terjadi, ini sesuatu yang salah. Perasaan bersalah itu merupakan pekerjaan roh kudus menegur kita. Supaya kita tidak di area dosa terus. Harusnya diresponi. Sebagaimana dulu Tuhan sudah mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, demikian juga kita setelah jadi anak-anak Tuhan. Kan juga pasti Tuhan akan bela, akan tolong kita. Harusnya cepat. Cuma seringkali ada kepercayaan yang salah juga. Ada orang yang ketika sudah jatuh dalam dosa, kemudian berulang-ulang dia jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, muncul rasa bersalah. Kemudian minta ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat tapi terus dikejar rasa bersalah. Merasa tidak layak lagi untuk melayani, merasa tidak layak lagi dapat berkat Tuhan. Atau kalau tidak, ada yang sampai berpikir, gak mungkin aku bisa berubah. Memang aku memang seperti ini, nyatanya jatuh terus, jatuh terus, jatuh terus. Akhirnya berpikir aku gak mungkin bisa berubah. Kalau hal ini terjadi, itu butuh pelayanan khusus itu. Sebab sendiri agak sulit untuk keluar dari sisi itu. Karena sudah sangat mempengaruhi cara berpikir, membelenggu jiwanya sedemikian rupa. Dia butuh pelayanan pribadi. Harus mencari pertolongan dari hamba Tuhan tertentu, konseling supaya didoakan, dilayan cara khusus. Kalau gitu Pak, bagaimana sikap kita yang benar? Pada saat kita sadar, kita sudah berbuat dosa atau sudah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kita harus percaya penuh akan kasih karunia Tuhan sempurna ya. Penebusan Kristus di atas kawis salib itu sempurna. Artinya, Yesus sudah membayar lunas seluruh dosa umat manusia, dosa apapun sebenarnya sudah tersedia. Sudah tersedia. Tetapi bagaimana kita mendapatkan pengampunan? Kita harus mau mengaku, minta ampun, bertobat. Tetapi pengampunannya tersedia. Makanya tadi saya katakan, kalau orang terus dikejar rasa bersalah, kan salah. Berarti dia tidak mempercayai penembusan Kristus itu selesai, sempurna bagi kita. Padahal fakta kebenarannya itu sempurna. Berarti dia imannya sedang guncang. Imannya terhadap Injil itu mulai guncang. Apalagi kalau sampai berkata, tidak mungkin aku bisa berubah lagi. Kalau begitu, apa artinya Yesus mati di atas kawis salib bagi kita? Kalau kita tidak bisa berubah. Itu area-nya adalah sistem kepercayaan. Makanya ini sulit orang kalau keluar dari situ. Nah bagaimana kita bisa, sikap yang benar ya. Sikap yang benar kalau kita menyadari kita sudah jatuh dalam dosa. Yang jelas tidak boleh tadi disimpan sendiri gitu ya. Yang penting tidak lakukan lagi, tetapi tidak diberesin. Itu juga salah. Kita lihat satu contoh dari kehidupan Abraham. Bapak orang percaya ini. Ternyata dia melakukan kesalahan, dia berbuat dosa tidak hanya sekali itu. Untuk kasus yang mirip. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18 itu mengkisahkan bagaimana anugerah Allah itu ternyata tersedia kepada Abraham walaupun Abraham memiliki kelemahan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Bagaimana dia bohong soal istrinya. Dia berkata ini adikku dengan tujuan yang salah. Dari sini kita bisa belajar dua hal ya. Yang pertama, mari kita lihat faktanya seperti apa. Abraham sudah melakukan kesalahan. Kalau kita baca yang di ayat yang kedua. Oleh karena Abraham telah menyatakan tentang Sarah istrinya. Dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Girar menyuruh mengambil Sarah. Jadi Abraham ini kembali melakukan kebohongan. Dulu di Mesir dia juga lakukan itu. Dia bohong soal istrinya. Nah ini saudaraku yang disini juga sama. Dia bohong lagi. Ini berarti kan menunjukkan kelemahan yang serius ya. Kalau kita bisa jatuh dalam dosa tertentu karena benar-benar kita kilaf atau seperti apa. Setelah itu cepat-cepat bertobat dan tidak lakukan lagi. Tetapi ada orang tertentu melakukan dosa sudah bertobat balik lagi. Bertobat balik lagi. Ya itu namanya, itu Kristen tomat namanya. Makanya tobat kumat, tobat kumat. Ini biasanya Kristen orangnya mudah bonyak. Bonyak karena tomat. Lembek. Ada kelemahan. Setiap orang itu punya sisi lemah. Fakta ini kita harus mengerti nih. Setiap orang itu punya sisi lemahnya tersendiri. Di mana dia mudah jatuh dalam dosa. Di mana dia mudah menyerah dengan godaan. Dia mudah jatuh dalam pencobaan. Setiap orang itu punya sisi lemah. Abraham ternyata sisi lemahnya adalah keberanian untuk melindungi istrinya. Keberanian untuk berkata, aku suaminya, ini istriku. Apapun yang terjadi, dia tetap bertahan. Demi melindungi rumah tangganya. Abraham punya sisi lemah di sisi itu. Karena dia tahu, kalau dia pergi ke negeri asing, dia berkata, ini istriku. Istrinya sangat menarik sekali. Dia bisa dibunuh. Dia melindungi dirinya sebenarnya. Melindungi dirinya dan memanfaatkan kecantikan istrinya. Supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan di negeri asing itu. Sebab, kalau orang suka dengan istrinya, penampilan istrinya, orang bersikap yang baik. Dia akhirnya juga dapat kebaikan dari orang-orang itu. Dalam pikirannya, dia hanya ingin menyelamatkan diri dan memanfaatkan istrinya untuk keuntungan dia. Ini sisi lemah. Jadi sisi lemah Abraham ternyata sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Dilakukan sampai dua kali. Apa yang menjadi titik lemah kita? Apa yang menjadi sisi lemah kita? Kita harus waspadai. Jangan berkata, saya tidak pernah jatuh dosa. Saya itu orang Kristen yang tegak lurus dengan firman ini. Saya tidak mungkin saya jatuh dosa. Firman Tuhan sudah ingatkan kita. Hati-hati, siapa yang merasa dirinya kuat, kalau dia tidak waspada, akan jatuh. Kita punya titik lemah. Kita punya sisi lemah. Kalau kita tidak waspada, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Setiap orang, titik lemahnya berbeda. Ada orang yang digangguin laki-laki, digangguin perempuan berapa banyak, tetap tidak tergoda. Tetapi, tidak digangguin saja, dia gangguin. Itu sisi lemahnya. Ada orang yang dipercaya pegang uang sebesar apapun, dia tetap jujur. Dia tidak menyalahgunakan. Dia tidak korupsi. Tetapi, ada orang yang sisi lemahnya pegang duit. Jangankan banyak, sedikit saja dikorupsi. Ada orang yang tidak bisa. Di sisi lemah. Ada yang sisi lemah yang lain ya, tadi seperti Abraham. Bohong tadi, akhirnya jalan keluarnya bohong. Kita harus mengerti. Sisi lemah kita apa, dan kecerungan kita bereaksi seperti apa. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa itu terus-menerus. Itu kelemahan kita. Kelemahan kalau dibiarkan, akhirnya bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tidak boleh dimaklumi juga. Memang itu kelemahanku, gimana lagi? Itu memang kelemahanku. Yaudah lah, kalau memang Tuhan hukum aku, itu aku memang kelemahanku. Itu artinya meragukan cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna. Menyianyikan korban Kristus. Yang kedua, kemudian Allah menunjukkan anugerahnya itu luar biasa kepada Abraham. Harusnya Abimelech ketika tahu bahwa Abraham sudah membohongi dia, bisa saja dia akhirnya membunuh Abraham. Tetapi ternyata enggak tuh. Bahkan Tuhan secara khusus menyatakan kepada Abimelech. Bermimpi, mengingatkan Abimelech. Kalau kita membaca ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Abimelech mengambil Sarah. Setelah itu, sebelum sempat menghampiri Sarah, Tuhan kasih mimpi, mengingatkan. Kamu tulus sebenarnya mengambilnya, bukan pengen merebut dari suaminya karena kamu dibohongi. Dia pikirkan adiknya, kalau adiknya kan boleh untuk diambil, dinikahi. Tuhan ingatkan supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Bukankah ini anugerah yang pertama yang Tuhan nyatakan. Abimelech tidak jadi untuk menghampiri Sarah, istrinya Abraham. Berarti Abimelech ini dicegah oleh Tuhan untuk berbuat dosa. Sarah akhirnya selamat. Tidak dipaksa untuk berhubungan layaknya suami istri oleh Abimelech. Karena Abimelech mengingatkan. Abimelech tidak melakukannya. Kemudian, Tuhan tidak hanya mencegah Abimelech menghampiri Sarah. Tetapi, Tuhan juga berkata, Engkau harus kembalikan Sarah ini kepada Abraham. Setelah itu, Abimelech juga akhirnya bertemu dengan Abraham. Walaupun dia jadi marah, menyatakan, Kenapa engkau bohong dengan aku? Tetapi, hanya berhenti sampai di situ. Bahkan akhirnya Abimelech memberi kesempatan kepada Abraham. Terserah, kamu mau pilih di mana, tinggal di tempat ini. Kamu nikmati tempat ini. Ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mestinya Abraham itu mengalami yang namanya konsekuensi dari kebohongannya. Dia bisa dibunuh, istrinya akhirnya direbut oleh Abimelech. Tetapi, Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Dengan cara yang sangat unik, Cara yang sangat menarik menyelamatkan pernikahan Abraham. Jadi, saudara-saudara, Walaupun kita punya kelemahan, Kita sering jatuh dalam dosa dari situ. Tetapi, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Untuk menyelamatkan kita, Untuk melindungi kita, Untuk membawa kita pada situasi yang membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kita harus meresponi dengan cara yang tepat, dengan baik. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, Dengan memaklumi atau membenarkan kelemahan lalu berbuat dosa. Justru karena kita bersyukur atas anugerah Tuhan, Mari kita berkomitmen. Bagian-bagian mana yang kelemahanku ini mudah jatuh dalam dosa. Kita sendiri harus mengerti, Apa yang harus aku lakukan. Kita harus komitmen tetap berhasil untuk melewati kejatuhan-kejatuhan akibat kelemahan itu. Jangan cari pembenaran. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Kalau saat ini, Kita sedang jatuh dalam dosa. Kalau saat ini, Kelemahan kita sudah menyeret kita, Kepada kesalahan demi kesalahan. Dan merusak rumah tangga kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan mencari pembenaran. Jangan menyalahkan situasi dan keadaan. Mari kita jujur, Bahwa saya sudah salah. Saya sudah berbuat dosa. Saya sudah kompromi dengan dosa. Saya sudah menyerah dengan godaan. Dan akhirnya, Saya mengkhianati rumah tangga saya. Saya lakukan yang tidak benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena ada anugerah Tuhan. Ingin memulihkan keadaan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, Kami sangat bersyukur, Karena dalam kelemahan kami, Anugerah Tuhan semakin nyata. Dalam kelemahan kami, Kuasa Tuhan bekerja. Membuktikan, Bahwa kami semua, Membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami membutuhkan pribadimu, Bapak. Tanpa engkau, Maka kami akan rusak. Tanpa engkau, Kami akan jatuh terus-menerus. Tanpa engkau, Tidak mungkin kami bisa, Memperbaiki kerusakan-kerusakan, Yang diakibatkan, Oleh kesalahan-kesalahan kami. Kami bersyukur, Sebagaimana Bapak menyelamatkan, Rumah tangga Abraham, Melindungi Sarah, Dan akhirnya justru, Membuka kesempatan, Supaya Abraham, Tidak hanya, Terus mempertahankan pernikahannya, Tetapi juga boleh, Menikmati berkat Tuhan. Kami sangat percaya, Ketika kami sungguh-sungguh, Jujur di hadapanmu, Kami sungguh-sungguh, Ingin bertobat, Meninggalkan jalan-jalan kami, Yang berdosa. Kami berhenti menyalahkan orang lain, Kami berhenti, Mencari pembenaran, Atas kelemahan-kelemahan kami. Kami bertanggung jawab, Di hadapan Tuhan, Untuk mengaku dosa, Dan berkomitmen, Meninggalkan dosa itu, Di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memberi pengampunan, Tuhan pulihkan keadaan kami, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan. Tuhan, Menolong kami untuk memperbaiki, Situasi yang begitu sulit, Yang selama ini sedang, Merongrong, Keharmonisan rumah tangga kami, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang lain, Yang sedang, Mengganggu kami, Dan berusaha menjatuhkan kami, Ada di antara kami, Yang punya kelemahan dari sisi, Keuangan, Ada yang, Punya kelemahan dari sisi, Harga dirinya, Ada yang punya kelemahan, Dari sisi hubungan-hubungan yang tidak sehat, Ada, Di antara kami yang punya kelemahan, Tidak berani, Untuk bertanggung jawab, Tidak berani berinisiatif, Tidak berani menyelesaikan masalah-masalah kami, Kelemahan-kelemahan apapun, Kiranya, Berulih, Anugerahmu Tuhan, Supaya kami, Tidak, Jatuh dalam dosa akibat kelemahan-kelemahan, Kuatkan hati kami, Beri kami hikmat, Dan berikan kami, Orang-orang, Yang bisa memberi dukungan kami, Untuk bisa, Keluar dari sisi lemah itu, Terpuji namamu Bapak, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin, Puji Tuhan, Saudara-saudara, Karena anugerah Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita, Justru ketika kita jujur dengan kelemahan kita, Di situ, Kasih karunia Tuhan semakin dinyatakan, Kuasa Tuhan bekerja, Membuat kita, Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, Walaupun, Kita masih, Menjadi manusia yang, Ada kelemahannya, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, Ada situasi sulit, Yang membuat saudara menjadi sangat tertekan, Atau saudara sedang sakit, Saudara membutuhkan dukungan doa, Silahkan menuliskannya di nomor telepon, Yang tertera di layar saudara, Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, Kerinduan kami, Dan ini pasti juga harapan saudara semua, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan, Dan Tuhan memberikan pertolongan, Kalau saudara ingin memberikan komentar, Silahkan menuliskannya di ruang komentar, Di channel Diaspora TV, Kami tunggu, Masmur Matai 8-9, Engkau telah memberikan, Sukacita kepadaku, Lebih banyak daripada mereka, Ketika mereka kelimpan gantum dan anggur, Dengan tenteram, Aku mau membaringkan diri, Lalu segera tidur, Sebab hanya engkau lah ya Tuhan, Yang membiarkan, Aku diam dengan aman, Puji Tuhan, Selamat malam, Selamat beristirahat, Tuhan Yesus, Memberkati kita semuanya, Selamat beristirahat, Sampai ya Tuhan, Sampai ya Tuhan, Terima kasih.